Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Demi nama Tuhan kami Yusuf Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sabda pada pagi ini diambil dari Kitab Amsal 3 ayat 5-6 dengan tema Generasi Cinta Tuhan Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, pada 26 Januari 2020, masyarakat pencinta olahraga berduka cita. Terutama para pecinta dunia bola basket. Seorang bintang bola basket legenda NBA meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di California Selatan, yaitu Kobe Bryant. Kejadian nahas tersebut tidak hanya merenggut nyawa sang legenda, tetapi juga putrinya yang berusia 13 tahun, Gianna Maria Honor. Kobe Bryant dikenal sebagai bintang lapangan bola basket sekaligus sebagai seorang atlet yang taat beragama. Ia adalah seorang ayah dan suami yang selalu mendekatkan keluarganya kepada Tuhan. Uskup Timothy Freyer, Uskup Auxiliar California Selatan menyatakan, Kobe adalah ikon yang menginspirasi kita melalui kata-kata dan tindakannya untuk selalu bekerja keras dalam mencapai iman kita. Dia adalah seorang Kristiani yang berkomitmen mencintai keluarganya dan mencintai imannya. Kobe sering menghadiri ibadah dan duduk di deretan tempat duduk bagian belakang, sehingga kehadirannya tidak akan mengalihkan perhatian orang dari fokus pada kehadiran Kristus di dalam ibadah. Kobe Bryant pernah menyatakan, Khobe juga pernah berkata, Anak-anak muda Kristen patut belajar dari pengalaman kehidupan Kobe Bryant dalam kesetiaan dan ketaatannya kepada Kristus. Ia membawa keluarganya untuk dekat dengan Tuhan, selalu menyempatkan diri untuk beribadah ke gereja dan mengutamakan Kristus. Bahkan sebelum mengalami kecelakaan, ia baru saja selesai menjalani ibadahnya. Anak-anak muda juga harus menghormati orang tuanya sebagai tulang punggung yang mendukung mereka dengan tulus. Demikian juga para orang tua dan orang-orang yang lebih tua bersedia menjadi pihak yang mendukung kaum muda gereja dan memfasilitasi mereka untuk taat, setia, dan bertumbuh semakin dewasa dalam Tuhan. Kaum muda GKI Karangsaru dipanggil menjadi generasi masa depan gereja yang memiliki hati yang takut akan Tuhan dan setia kepadanya. Generasi yang cinta Tuhan akan selalu dikenang sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur, pagi ini melalui firmanmu kami kembali kau ingatkan bahwa kami anak-anakmu terutama generasi muda gereja harus selalu mengutamakan Kristus taat akan segala apa yang kau perintahkan taat kepada firmanmu sehingga kehidupan kami boleh jadi berkat bagi orang lain. Kehidupan kami boleh jadi inspirasi bagi orang lain. Kehidupan kami boleh menuntun orang lain untuk mengenal Tuhan. Inilah kami, anak-anakmu, baik yang tua maupun yang muda menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam pimpinan tangan Tuhan Engkau yang akan memimpin kehidupan kami sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati.